Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Franco Morbidelli yakin bisa bertarung untuk masuk lima besar di kelas main musim depan Pada akhir musim MotoGP 2024 Morbidelli kembali menunjukkan penampilan yang kurang memuaskan di balapan final Barcelona meski start dari posisi lima pembalap Pramah Ducati itu tidak mampu mendekati podium dan hanya menuntaskan di posisi ke-8 dalam sprint dan ke-9 Grand Prix hasil ini menambahkan catatan buruk bagi Morbidelli yang musim ini terhadang oleh berbagai masalah teknis untuk musim terakhirnya di tim Pramah Racing Morbidelli tidak bisa memberikan banyak bantuan kepada rekan steamnya Jorge Martin yang akhirnya mereglar juara dunia meskipun demikian Morbido menyebutkan bahwa masalah terbesar yang dihadapinya adalah kesalahan dalam pemilihan ban saya salah memilih ban belakang pada awalnya ban tersebut memberikan performa yang baik tetapi saat ini saya ingin memanfaatkan kelebihannya para pembalap di depan sudah terlalu jauh ungkap rider asal Italia itu Belapan hari minggu di sirkuit Mount Melo Morbidelli berusaha mengambil risiko dengan memilih ban hard namun justru kehilangan grip lebih cepat dibandingkan dengan para pembalap yang menggunakan ban soft hal ini menjadi faktor utama yang membuatnya terjebak di barisan tengah dan tidak bisa bersaing untuk memperbutuhkan posisi lima besar yang menurutnya seharusnya bisa dicapai tanpa masalah ban meski begitu Morbidelli tidak kecewa rider mudid Framah Tum Akademi itu menilai musim ini tetap merupakan sebuah pencapaian yang signifikan terutama setelah dia pulih dari citra yang menghalanginya untuk berlatih selama pramusim saya mendapatkan yang terbaik dari situasi ini meskipun tidak bisa naik podium ini tetap menjadi tahun yang luar biasa bagi Morbidelli berbicara tentang musim depan Morbidelli akan melanjutkan karirnya dengan tim perampatan milik Valentino Rossi yang masih menggunakan Ducati di smuddy GP24 ia mengungkapkan bahwa meski belum meraih podium tahun ini dia merasa sangat dekat dengan hasil yang lebih baik saya merasa cukup cepat tapi ada beberapa hal kecil yang hilang saya yakin saya bisa bertarung untuk peringkat rumah besar di kelas men di musim depan pungkas Raider Bruiser 29 tahun itu dengan optimis dengan pengalaman yang dimilikinya potensi Ducati GP24 Morbidelli berharap dapat pembawa tim perampatan lebih dekat ke hasil yang lebih baik di musim 2025 namun dia juga menyadari bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki untuk mencapai target tersebut